Setelah Anda punya NPP, sampai kapanpun, sampai NPP-nya itu dinonaktifkan, Anda wajib melakukan dua hal. Ini bisa jadi trigger teman-teman untuk dilakukan pemeriksaan. Hai, selamat sukses. Kembali ketemu dengan saya, Dedy Siddhartha. Kali ini kita akan membahas kenapa orang baru punya NPP, tapi bisa diperiksa pajak setelah yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang hari ini dapat surat cinta pajak, ya teman-teman, gimana rasanya? Saya ingin dengar, teman-teman yang dapat surat cinta pajak, silakan komen di bawah ya, saya biar tahu teman-teman dapat surat cinta atau enggak ya. Nah, tapi by the way, teman-teman, hari ini kita mau khusus membahas terkait dengan teman-teman yang baru buat NPP, tapi kok bisa di dapat surat cinta pajak? Nah, apa memungkinkan? Nah, by the way, teman-teman, itu jawabannya mungkin sekali kalau Anda tiba-tiba diperiksa gitu ya. Nah, tapi pasti ada dasar yang melandasin kenapa Anda diperiksa. Nah, buat teman-teman yang punya NPP atau baru buat NPP, yang saya perlu sampaikan dulu bahwa teman-teman itu mempunyai kewajiban. Jadi, seandainya Anda punya NPP, yang pertama adalah pastikan Anda memang sudah bekerja. Ya, dan kalau Anda memang sudah bekerja lama dan belum punya NPP, ya maka harus membuat NPP, karena itu harus, ya. Setelah Anda membuat NPP, kalau Anda sudah bekerja, Anda memastikan sudah punya penghasilan, gitu ya, penghasilan di atas UMR atau di atas PTKP atau enggak pun, enggak masalah. Tapi, kalau Anda sudah punya penghasilan, salah saya, sebaiknya Anda mulai membuat NPP. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya untuk Anda bisa melaporkan penghasilan yang Anda dapatkan. Ya, tentunya juga kalau Anda sudah punya penghasilan, pasti Anda juga punya tabungan. Ya, kan enggak mungkin kalau Anda punya penghasilan semua akan Anda habiskan, gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa orang juga yang memang hobinya menghabisin uang, nih. Tapi, kalau Anda sebagai orang yang smart, gitu ya, Anda pasti berusaha gimana caranya uang Anda enggak Anda habiskan. Tapi, Anda bisa simpan uangnya untuk misalnya besok-besok Anda buat keperluan yang lain, ataupun Anda buat apa, misalnya investasi dan sebagainya, ya. Nah, so, teman-teman, dengan adanya NPPP, ketika Anda sudah melaporkan penghasilan Anda, Anda juga bisa nantinya itu melaporkan harta yang Anda milikin. Jadi, itu wajib malah saya dorong, supaya teman-teman yang sudah punya NPPP, jangan lapor penghasilannya saja, tapi juga harus lapor terkait dengan hartanya, ya. Karena nanti yang akan dipertanggungjawabkan ke pajak, itu adalah harta yang sudah terlapor di SPT tawanan Anda, teman-teman. Ya, nah itu Anda perlu perhatikan. Nah, setelah itu Anda mesti lapor, ya. Jadi, punya NPPP Anda mesti lapor, karena kewajiban Anda setelah Anda punya NPPP, sampai kapanpun, sampai NPPP-nya itu dinonaktifkan, Anda wajib melakukan dua hal, ya. Yang pertama adalah membayar pajak yang terhutang, kalau Anda misalnya memang harus bayar pajak, gitu ya. Tapi, kalau memang Anda nggak harus bayar pajak, Anda tetap harus melaporkan SPT Anda, harus melaporkan pajaknya, ya. Jadi, ada dua kewajiban yang harus Anda lakukan, tinggal, apakah dua-duanya diambil, ataukah salah satu, ya. Kalian salah satu ini berarti melaporkan saja, karena memang Anda tidak ada pajak yang harus dibayar, ya. Tapi, harus terlapor. Meskipun Anda nggak punya penghasilan, tetap harus telapor. Kalau Anda punya penghasilan, Anda harus bayar pajak, ya, dengan kode tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa keorang itu bisa sampai diperiksa oleh perpajakan, ya. Jadi, baik-baik, teman-teman, penyebab pemeriksaan itu bisa beraneka ragam, ya. Salah satu faktor yang terutama, biasanya kenapa kok sampai pajak itu melakukan pemeriksaan, itu bisa jadi karena ditemukan adanya data yang menunjukkan ketidaksinkronan antara SPT yang Anda laporkan dengan harta real Anda miliki. Nah, ini yang biasanya terutama karena ini, ya. Nah, by the way, teman-teman, kalau pernah dengerin video saya yang lain, teman-teman pasti pernah tahu saya ngomong soal apa. Soal pajak itu sekarang sudah mulai bisa mengakses dan melihat data harta Anda. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan. Loh, kalau memang sudah punya data, berarti mereka dengan gampang mengkoreasikan atau membandingkan antara harta yang Anda miliki secara real dan harta Anda secara SPT, ya. Nah, kalau ini nggak hasil, ini kalau teman-teman bisa menjadi salah satu unsur untuk dilakukan pemeriksaan pajak kepada Anda, ya. Jadi jangan kaget kalau seandainya, misalnya ini kan terkait dengan Anda, oh, saya kok berusaha membuat NPWP, ternyata kok saya dapat surat jantar pajak? Nah, bisa jadi Anda dulunya sudah punya harta yang cukup banyak yang terdaftar atas nama KTP Anda, meskipun Anda belum NPP ya, tapi sudah terdaftar KTP Anda dan Anda belum cepat-cepat laporkan ke perpajakan. Nah, ini bisa jadi trigger, teman-teman, untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, trigger pemeriksaan juga terjadi kenapa? Karena bisa jadi Anda sudah melaporkan pajak dengan baik, ya. Tapi yang terjadi adalah apa? Anda tidak melaporkan secara otoh. Dalam artian Anda melaporkan dengan double book, ya. Nah, memang saya tahu, sebagian besar pengusaha sekarang sudah melaporkan pajaknya secara single book, ya. Termasuk saya, gitu ya. Karena saya sudah mengajar Anda, saya juga harus laporkan secara single book, ya, gitu ya. Nah, so, teman-teman, kalau Anda sampai saat ini masih melaporkan secara double book, ya, ini kembali kepada putusan Anda masing-masing. Tapi yang perlu diketahui, semakin lama pajak ini akan semakin tahu terkait dengan kondisi kita masing-masing, ya. Dan mereka akan punya data yang lebih komprehensif untuk mencari kesalahan Anda. Nah, yang nggak enak, teman-teman, kalau dicari kesalahannya, itu ada namanya denda dan bunga. Itu yang sakitnya minta amun, teman-teman, ya. Misalnya, Anda bayar pajaknya harusnya 100. Tapi karena dendanya, Anda bisa bayar pajaknya ditambahin lagi 100 lagi. Double, ya. Kadang-kadang bisa ditambahin lagi 100 lagi. Jadi 200 dendanya. Jadi pajaknya 100, dan dendanya 200. Anda bayar 300. Itu bisa memungkinkan terjadi. Dan itu memang tertera di undang-undang. Nah, ini yang teman-teman perhatikan, kalau seandainya memang Anda masih melaporkan secara double, Anda belum melaporkan secara real, Anda harus mulai berpikir, gimana caranya untuk melaporkan pajak serial mungkin. Ya, memang ada, saya bisa katakan ya, memang kadang ada yang mengalami kesulitan. Tapi pasti semua ada jalan keluar. Sekarang tinggal Anda pikirkan, gimana caranya, supaya Anda bisa melaporkan pajak Anda serial mungkin. Toh, kita nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Anda kalau mau berusaha di Indonesia, ya Anda harus taatin peraturan di Indonesia. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. So, itu alasan yang kedua, kenapa pajak bisa mencari Anda. Yang ketiga, guys. Kalau seandainya ditemukan, ada bukti-bukti potong yang belum Anda laporkan. Ini bisa jadi satu pertanyaan. Belum tentu diperaksa ya. Misalnya, Anda sebagai karyawan, sebagai profesional, yang Anda sudah dipotong PPH 21 oleh kantor Anda. Tapi Anda lupa melaporkan PPH 21-nya. Nah, Anda cuma melaporkan penghasilannya, Anda bayar lagi nih, karena Anda terlalu baik nih, Anda bayar lagi, gitu ya. Atau Anda lupa menghitung, karena penghasilannya terlalu banyak, Anda lupa menghitung, dan Anda lupa masukkan PPH 21. Atau PPH yang lain, ya. Nah, PPH yang saya maksudkan adalah PPH yang termasuk adalah PPH yang dibayar di muka. Di mana Anda dipotong dulu oleh pihak lain, dan akhirnya Anda harusnya mendapatkan bukti potong. Karena ini sebagai uang muka pacak Anda. Tapi karena lupa, nah, bisa jadi ini menjadi kelebihan bayar. Ya, bahasa di bahasa adalah lebih bayar. Nah, jadi kalau Anda seandainya diperpacakan, Anda lebih bayar, baik itu Anda seorang pribadi, maupun Anda seorang sebagai bisnis, perusahaan, itu bisa menjadi tiga untuk dilakukan pembelajaran kepada Anda. Ya, itu alasan yang ketiga. Nah, alasan berikutnya adalah bisa jadi, kenapa? Karena mungkin Anda disampling. Ya, jadi Anda juga jangan kaget. Tiga, dapat surat pacak loh. Saya salah apa nih, Pak? Gitu, ya. Kenapa nih, Pak? Ya, belum tentu Anda salah, teman-teman. Ya, tapi yang perlu Anda perhatikan, ya mungkin mereka memang perlu melakukan sampling kepada Anda. Ya, sewaktu-waktu mereka memang perlu menanyain, kenapa ya, maksudnya, gimana kondisi Anda? Ya, mereka cuma tanya aja, gitu ya. Mereka nggak ada niat-niatan untuk mencari-cari yang gimana. Nah, tapi karena memang kondisi tertentu, mereka harus melakukan sampling untuk melakukan pemeriksaan, maka dengan kata lain, bisa jadi usaha Anda diperiksa pada saat itu. Ya, nah, so teman-teman alasannya macam-macam. Tapi empat ini yang biasanya common, yang biasanya umum terjadi. Nah, sekarang, bagaimana cara ngatasinya supaya Anda ketika diperiksa pajak, karena diperiksaan pajak ini Anda nggak bisa menolak, gitu ya. Anda pasti bisa diperiksa. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya ketika Anda diperiksa pajak, Anda bisa siap untuk melakukan atau menghadiri pemeriksaan pajak, ya. Nah, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa kalau Anda diperiksa pajak, saran saya yang pertama adalah gimana caranya Anda harus punya pembukuan yang baik. Ya, jadi syarat yang terutama ketika Anda mau masuk ke perpajakan, Anda harus siap dengan pembukuan yang baik. Ada pertanyaan, Pak, saya ini belum diperiksa loh, Pak. Saya belum UMKM ke atas loh, Pak. Saya masih dengan tarif setengah persen, Pak. Saya nggak harus buat pembukuan. Oke, benar. Memang Anda nggak harus membuat pembukuan. Ya, saya kat ini. Tapi Anda perlu perhatikan bahwa tarif UMKM Anda juga ada masa berlakunya yang mana tidak lama lagi akan berganti ke tarif normal. Nah, kalau kembali ke tarif normal, Anda harus perhatikan apakah Anda sudah siap melakukan pembukuan. Karena kalau di tarif normal, saya sarankan Anda harus punya bukti. Ya, karena diperpacakan untuk Anda bisa fighting kepada pemeriksa, bukan hanya omongan secara lisan. Tapi Anda bisa membuktikan, ini, Pak, saya benar. Ini, Pak, datanya. Pak, ini laporannya. Ini yang bisa Anda bawa kepada pemeriksa ketika Anda mendapatkan SP23 atau serat pemeriksaan. Ya, nah ini teman-teman perlu perhatikan bahwa pertama, laporan keuangan harus siap. ya, laporan pembukuan harus siap. Laparogi, neraca, arus kas, dan semuanya harus siap. Yang kedua, teman-teman, juga perlu diperhatikan adalah apa? Anda harus siapkan bukti-bukti yang terkait. Ya, jadi jangan sampai Anda tidak pakai bukti-bukti yang terkait. Anda harus punya bukti-buktinya. Dokumen-dokumennya harus lengkap. Ya, dan yang ketiga, teman-teman usahakan harus pakai software keuangan. Ya, Anda bisa pakai berbagai macam software. Ya, hari ini saya tidak menjelaskan software apa. Tapi kalau teman-teman ingin tahu software apa, Anda boleh DM saya di Instagram. Saya akan berikan Anda ke beberapa referensi software. Ya, tapi saluran saya, kenapa Anda harus pakai software keuangan? Karena gini, teman-teman, software keuangan ini adalah dasar untuk Anda mengetahui transaksi-transaksi di masa lampau. Ya, nah, kalau Anda tidak pakai software keuangan, Anda pakai misalnya yang pakai Microsoft Excel, bisa tidak? Bisa. Ya, atau Anda dibuatkan oleh pihak ketiga, bisa tidak? Bisa juga. Tapi untuk nge-track balik, guys, transaksi-transaksi yang nilainya sudah banyak sekali, dan itu bertahun-tahun yang lalu. Menggunakan software Excel atau pembukuan manual Anda, itu akan sangat sulit untuk Anda mengecek kembali transaksi-transaksi di masa lampau. Jadi, saran saya, Anda pakai software yang bisa nge-track kembali gitu ya. Gampang banget. Ya, nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Jadi, biasanya saya sarankan kepada teman-teman untuk buat tiga hal ini supaya kalau Anda di-press, apa saja? Anda tidak khawatir. Ya, semoga konten ini bermanfaat untuk Anda dan memberikan inspirasi buat teman-teman yang merasakan bermanfaat. Silakan konten ini di-share dan di-like. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe supaya teman-teman bisa dapat konten setiap hari dari YouTube channel ini. Sekian, teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman. Sehat dan berbahagia ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax